dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap sebahagia menyatakan mungkin saja ada bahagia daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa puji sanjung yang hebat menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali kalaupun itu terjadi saya bersyukur kalaupun itu dianggap tidak saya juga bisa memahamin itu tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama terlalu mahal terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat kepentingan kelompok keteminan golongan bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran sebuah priorisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu dan masa depan karena hari ini sebuah rangkaian panjang perjalanan kehidupan maka ketika semua judgment kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan wawasan perspektif pemikiran seperti inilah dibutuhkan oleh bangsa ini bangsa yang besar bangsa yang telah mendapatkan anugerah karunia oleh sama pencipta yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi ini tetapi sayang seribu kali sayang kalau kita tidak pintar tidak mampu untuk mensyukurinya alam akan bereaksi untuk itu maka semua nilai-nilai kesombongan absolut kebenaran judgment kesalahan pada siapapun itu bangsa ini berharap banyak sudah ini tuh bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama sinersitas kekuatan saling bahu-membahu tanpa memandang membedakan suku agama apapun itu latar belakangnya ini yang kita butuhkan ini yang kita butuhkan Nasdaq menempatkan pemikiran-pemikiran dalam perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect tidak ada siapapun yang sempurna termasuk diri yang berbicara ini ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini as human being kita punya kelebihan tapi kita juga punya banyak kekurangan tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan negeri membutuhkan kita semuanya menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit sayang seribu sekalian kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar ke kehidupan ini apabila tidak kita akan semakin tertinggal walaupun seluruh anugerah yang telah ada pada negeri kita ini dengan posisi yang strategis demografis yang besar sumber daya kekayaan alam yang hebat itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran toleransi adalah kepadanya yang juga memberikan toleransi sejatinya nasionalisme sejatinya pikiran-pikiran kebangsaan itu adalah melekat dengan sikap-sikap yang penuh toleransi dan itulah yang diperjuangkan oleh Nasden maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk berlari sedikitpun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita kita tidak akan beri tempat itu Nasden tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan itu di kebangsaan ini nada Nasden ingin membuka cakrawala perspektif berpikir kita jangan pernah sekalipun meragukan sejatinya komitmen nasionalisme kebangsaan Nasden karena itulah sejatinya Nasden jadi dengan rasa bangga dan bersyukur kehadap Tuhan yang mengkuasai dari hasil pemikiran itulah kami mencoba memahami dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki semua pihak berhak untuk memberikan saluran idealismenya memiliki obsesi dirinya untuk memberikan dharma bakti dirinya guna memimpin negeri ini dan kesempatan itu ada pada pemilihan umum Nasden mengerikan anak-anak bangsa siapapun itu dari mana pun itu dari partai mana pun itu kelompok mana pun itu yang mempunyai niat yang baik yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini dan Nasden mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik pilihan pilihan-pilihan yang baik maka yang ingin dicari Nasden adalah yang terbaik daripada yang baik-baik inilah kenapa akhirnya Nasden melihat seorang sosok Anies Rasik Baswedan kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakin kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan insyaallah jika saudara Rasik Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata itu diperlukan dan amat kita perlukan tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building membangun karakter anak-anak bangsa ini kedua-duanya yang ini kita perlukan maka tugas utama Anies nantinya melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan yang belum berhasil untuk diperbaiki pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Joko Imarub Amin sampai akhir masa jabatannya karena tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsipal kekurangan pasti ada dan inilah tugas sahabat tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawah itu niat baik apa yang terbaik baik untuk pemerintahan baik untuk bangsa dan negara ini semoga semua apa yang saya utara kini memberikan penjelasan pada kita kenapa Anies Baswedan jawabannya adalah why not the best saudara saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara saya meminta saudara untuk mengawal mengawal pencalonan partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan perjalanan masih panjang tegur katakan yang tidak cepat katakan yang tidak cocok katakan yang dia barangkan tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai semoga Tuhan yang mengkuasa akan memberikan ridonya dan perlindungan bagi kita semuanya ya Allah terimalah doa kami terima kasih kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bunga Anies Baswedan wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati